dan puncak ilmu pun sholat ibadahnya dalilnya sudah ada, ini prakteknya dalilnya ini petunjuknya ini hikmahnya ini puncaknya akhlak di akhlak itu puncak dari semua ketentuan yang Allah turunkan kepada kita puncak sholat, akhlak puncak zakat, akhlak puncak kemudian baca Qur'an, akhlak dan puncak ilmu pun akhlak menuntut ilmu ibadah bukan? ibadah, makanya dalilnya banyak di Qur'an, apa dalilnya? sepanjang ibadah mesti ada dalil, banyak dalilnya Qur'an surah 96 ayat 1 ikhra' bismi rabbikal ladhi halak, dalil menuntut ilmu Qur'an surah 9 ayat 122 wa makanal mu'minuna li'anfirukafah falau la nafara min kulli firkati minhun ta'ifah liyata fakkuhu fid din cara menuntut ilmu madlisnya ada Qur'an surah 58 ayat ke-11 ya ayuhallathina amanu idhaqillakum tapassahu fil majalisi ya fillahu ya faksahillahi ya faksahillahu lakum faksahu ya faksahillahu lakum hai orang-orang beriman kalau diperintahkan kepadamu ayo cepat penuhi madlis-madlis share informasinya share tempatnya siapa yang bisa meluaskan madlisnya akan diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari mana itu ustaz tahu ayat ilmu teruskan ayatnya ya rufa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darah aja ayatnya ada hadisnya utlubul ilma ya talabul ilmi faribatun ala kulli muslim menuntut ilmu itu kewajiban dari setiap muslim Ibnu Majah nomor hadis 233 man salaka tarikan yiltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tarikan ilal jannah siapa yang berusaha datang ke madlis ilmu dengan segenap kemampuan dirinya maka Allah akan catat untuk meringankan langkahnya ke surga Al-Bukhari kitabul ilmi nomor hadis 71 ya perhatikan baik-baik man yuridillahu fihi khaira yufaqihu fiddin siapa yang Allah inginkan menjadi orang yang lebih baik maka dia akan didorong untuk belajar ilmu agama Al-Qurannya ada hadisnya ada hikmahnya banyak ilmu membuat orang lebih pintar ilmu membuat turun ayatnya tidak sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu orang berilmu pernah berada di sisi Allah bertauhid harus pakai ilmu Quran 47 ayat ke-19 fa'alam mesti punya ilmu anna hu la ilaha illallah untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah ilmu 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 hikmahnya ada dalil ada hadis ada hikmah ada puncak terakhirnya ahlak ini kalau ibu belajar ilmu datang ke pengajian belajar apa yang dipelajari Al-Quran apa yang dipelajari Sunnah tapi ketika anda keluar dari tempat pengajian itu anda belajar Quran dan Sunnah tapi ketika keluar tidak membawa ahlak berarti ada yang salah dengan pelajarannya ibu itu keluar dari pengajian Al-Quran dan Sunnah tapi ketika keluar kok pandai mencelah apa ibu belajar itu anda belajar Al-Quran dan Sunnah begitu keluar dari pengajian pandai berselisih apa yang dipelajari semua sahabat yang belajar dengan nabi ketika akan praktek yang dibawa ahlak dulu saya akan perhatikan baik-baik nabi sedang ke masjid orang-orang mau sholat tiba-tiba datang seorang Arab baduy dia tidak tahu dimana toiletnya zaman nabi gak seperti masjid TSM seperti ini masjidnya bagus ada karpetnya ini tanah sulit mencari toilet tiba-tiba Arab baduy karena gak tahu lari ke pojok masjid ke pojok masjid buang air kecil disitu tiba-tiba Umar wow Umar dengan pembawaan karakternya yang tegas langsung ini mengeksekusi woi salah langsung pengen keluar kelihatan oleh nabi diajari akhlak oleh nabi Umar biarkan aja tapi nabi ini dia belum tahu yang belum tahu diberitahu bukan dimarahi biarkan dia selesai dengan hajatnya siram dengan air bersihkan setelah itu beritahu tempatnya bukan disini indah sekali ibu sekalian di banyak kejadian-kejadian yang lebih contohkan lewat akhlak setelah itu Umar belajar belajar setelah itu makin bijak masya Allah bijaknya luar biasa dalam setiap keputusannya Umar setelah menjadi khalifah jadi pemimpin jadi presiden kalau sekarang itu malam-malam selalu belusukan di Umar inisiator belusukan di buka bumi belajar dari nabi dan tidak pernah bawa kamera orang sekarang beda-beda tapi Umar lain jalan begitu malam-malam jalan lihat rakyatnya ada seorang ibu memiliki beberapa anak ditidurkan oleh ibunya ditidurkan itu bukan karena pengen tidur karena lapar menangis terus tidak ada makanan dan saat menidurkan ini pura-pura ibu masak yang dimasak apa? pasir isinya batu digoreng-goreng sambil masak batu itu dia bersyair duhai halifah senang-senang tinggal di istana rakyatmu melarat makan seadanya duhai halifah engkau makan enak kami menggoreng-goreng batu tanpa ada makanan anakku kelaparan tidak ada makanan yang bisa diberikan Umar lewat seketika ketika mendengar dan melihat apa yang disaksikan itu perhatikan kalimatnya ada celaan kepada Umar ada kemudian tuntutan kepada Umar Umar tidak marah merespon itu langsung lari ke Betulmal diambil kemudian gandum dipikul dengan punggungnya ajudannya mengejar ingin bawakan kata Umar saya yang akan dihisap bukan kau di hari kiamat dibawakan oleh Umar datang ke tempat ibu itu kemudian disingkirkan semua batu dan pasir tadi dimasakkan oleh Umar langsung dengan tangannya dan tidak pernah mengatakan saya halifahnya tidak jadi begitu dimasakin si ibunya pun gak tahu dan Umar gak perkenalkan dia Umar dimasak oleh Umar ibunya yang paling menarik bu sambil dimasakin sambil dicelah oleh ibu itu dua ya khalifah enak-enak kau tinggal di istana orang lain yang datang memasakkan kepada aku dua ya khalifah engkau enak makan enak orang lain datang kepada aku bukan engkau padahal itu Umar apa Umar berkata kemudian ini saya bu ya abdi Umar tidak masak aja setelah itu disuap ya Umar dibantu ibu itu dan pulang perhatikan pengajaran Nabi sungguh indah makanya orang-orang yang belajarnya benar itu puncak tertinggi itu pasti akhlak pasti akhlak ibu melihat ada orang masuk masjid sabnya belum lurus coba lihat barangkali dia belum tahu orang yang belum tahu diberitahu bukan dimorahi woy belum lurus tuh apa gak tahu bapak itu belum lurus bu yuk kita luruskan yuk supaya rapat biarin aja usilah aja saya disini sudah 10 tahun 10 tahun padahal masjid yang baru 5 tahun bu kadang-kadang ada yang begitu gak apa-apa kadang masalah baik gak apa-apa ibu ya mudah-mudahan nanti bisa diluruskan atau imamnya yang posisi lebih tinggi datang makanya kami kalau di timur tengah itu kalau yang imami jalan dulu lihat jadi gak langsung di belakang ini di depan nengok ke belakang dan bahasa imam itu boleh pakai bahasa lokal gak harus pakai bahasa Arab ya contoh itu bahasa ada bahasa yang harus Arab sepenuhnya seperti adhan sholat harus bahasa Arab tapi ada bahasa yang boleh pakai makna dengan bahasa lokal seperti imam mengarahkan makmumnya ibu sekalian tolong rapatkan luruskan safnya bahasa Arabnya coba ibu paham mana yang pertama yang kedua lama kan baik jadi gak harus pakai bahasa Arab istau sudah tahu luruskan rapatkan nah kadang-kadang ada yang belum paham maka bergeser lihat bu ini belum lurus belum rapat gak apa-apa kok apa disini aja enak ah kalau ibu gak pengen rapat gampang caranya jadi imam imam tuh gak harus rapatkan kanan-kiri sendirian aja depan oh ya gak apa-apa nih kalau gitu saya rapatkan enak pertanyaan saya kenapa sekarang banyak orang belajar kok tiba-tiba jadi kasar gitu yang paling aneh itu begini belajar Islam tapi kok jadi berselisih kenapa pulang ke rumah berselisih dengan suami pulang ke rumah berselisih dengan tetangga anda tuh belajar rapat nabi itu datang ke Madinah mempersatukan kenapa anda belajar kemudian memecahkan diri coba cek silahkan baca sejarah nabi di Mekah menyatukan datang ke Madinah mempersaudarakan Aus dengan Hazran ini anda belajar tiba-tiba pulang jadi memecah pasti ada yang salah ahaknya kemana